Hai, di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari kalian semua yang pernah gue update di Instasory Jadi gak usah pake banyak bahasa basi, langsung aja gue jawab pertanyaan dari kalian Sebelum gue mau mulai Q&A nya, gue mau kasih tau informasi bahwa Kalau misalnya ada temen-temen yang lagi cari iPhone atau perangkat Apple, gadget-gadget Apple Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya disini, Announce Store Nah disitu harganya di bawah pasaran, so bagi temen-temen yang mau cari, langsung aja ke Announce Store Untuk kalian cek barangnya, kalian buktikan sendiri aja Oke langsung aja kita bahas pertanyaan dari kalian Kok bahas sih? Ya menjawab pertanyaan dari kalian ini, dan ini cukup banyak So ya langsung aja kita mulai Pertanyaan dari Dede Nandika Bang Jod tahun baru touring gak? Enggak, gue gak touring karena kemarin udah touring cukup panjang so ya Enggak? Pertanyaan dari Daren Sebastian VIII Kapan nambah Pokemon lagi bang? Enggak nambah sih Yang ada kayak gue ngurangin Pokemon, terus nambah lagi Jadi kayak hilang satu, tumbuh satu gitu lah Pertanyaan dari Noval Vikri 12, hal apa yang paling disenangi saat touring bro? Apa ya? Pemandangannya yang jelas, terus jalanannya Karena jalanan, kalau touring itu di jalanan Indonesia itu banyak yang kayak mulus Yang jalanan belok-belokannya Dengan touring itu kita bisa tau nih Jati diri kita sebenernya Kayak misalnya kayak naik gunung gitu kan Ada yang bilang, kalau misalnya naik gunung jadi ketawa nih sifat aslinya gimana Turing juga sama, kurang lebih Terus pertanyaan dari AGK ini Bang ada niatan punya motor 600cc lagi? Ada Ada Pertanyaan dari Anjas Marat Pantem 9 Enakan motor nekat atau sport bang? Kalau gue sih sport ya Karena kalau nekat, sebenarnya nekat enak juga sih Lebih nyantai, posisi lebih tegak segala macam Tapi kalau yang gak tau ya Kalau gue memang sudah terbiasa dengan sport dari dulu Ya lebih enak sport sih Badannya kayak Walaupun memang nunduk Nunduk yang gak nunduk banget ya Tapi gue lebih sukanya yang kayak Pas gitu Kayak ninja 2,5 gitu enak Jadi gue lebih pilih sport ya Kalau naked enakan buat boncengan Jadi kalau misalnya kita boncengan Si boncengan yang mau gimana pun posisinya Gak begitu pegel Tapi kalau fairing lumayan sih kalau yang sport Pertanyaan selanjutnya dari Irvana Dittyak Bang kalau ada temen remain motor yang kita punya Dan selalu ngomong ganti lah cukup amat gitu gimana? Cuek aja ya Gue gak terlalu mikirin omongan orang Jadi belajarlah untuk cuek Nah pertanyaan dari Naturphoto Oh kak ban yang enak buat ikung-menikung apa ya? Kalau gue pribadi Lebih sukanya ban Batlux S22 Karena dia karakternya balance Mau di circuit, mau di jalan raya Atau pake touring itu enak Terus juga Alur bannya juga yang istilahnya Modelnya kayak ngedonat gitu Juga kayak mirip-mirip sleek Tapi gak yang sleek banget Menurut gue pas Tapi kalau misalnya pun gak mau pake S22 Michelin juga ada yang enak Yang gue pake sih sebenernya yang Michelin Road Pilot Road 5 itu loh kalau gak salah Dunelop gue belum pernah nyoba Tapi kalau menurut pengalaman gue sih Ya kalau gak dari Batlux Ya dari Batlux Ini bukan yang ini ya Bukan ada apa-apa Tapi emang pengalaman aja sih S21 S22 tuh ajib Pertanyaan selanjutnya dari LAK91 Mas Jilat apakah parts untuk Moge Kebanyakan mendatangkan dari luar negeri? Kalau misalnya spare parts Iya sih Karena belum ada buatan dari kita ya Yang lokal gitu Masih belum ada Jadi masih mengandalkan indent part-part Kalau memang yang partnya susah Mau gak mau memang indent dari negeri asalnya ya Jepang, Itali, Jerman segala macam Tapi kalau untuk yang CKD-nya belum dibikin sih Cuman kalau assembly motor Mungkin beberapa Moge Udah ada yang dibikinnya di Indonesia Tapi kalau untuk parts Bagian besar masih di luar Istahul gue sih itu ya Mungkin teman-teman yang lebih tau Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Pertanyaan dari Nandanax Kalau mau mulai modif Utamai safety, performa atau look dulu bang? Kalau gue safety dulu Looks, baru performa Pertanyaan dari Candizares Ada rencana touring lagi? Gak apa, ada dong Tahun depan gue kayaknya agenda touring Makin lebih banyak Ketimbang riding-riding di kota Jadi ditunggu aja Target gue sih keliling Indonesia lah Bismillah ya Pertanyaan selanjutnya dari Laksamana OZ Pertanyaannya Bang ada niatan buat beli ZX25R? Ada Nunggu launching aja dulu Oke pertanyaan selanjutnya dari Rian Ria Reaksi abang Pas pertama kali punya motor 1000cc Seperti Fiona Gimana Bapak? Jelas sih Karena 1000cc itu Dari segi harga memang Mahal ya Mahal banget Parah Kayak untuk satu motor Harganya seharga mobil SUV middle class gitu Sakit sih Dan gue pun yang kayaknya bersyukur aja sih bisa Ternyata Gue bisa gitu loh Maksudnya Kalau misalnya gue bisa Kenapa kalian enggak gitu Dan memang butuh proses Maksud gue Gak kayak yang kita instan Tiba-tiba bisa beli ini Beli itu Pasti semua orang yang bisa beli ini Beli itu Prosesnya pasti Panjang Jadi ya reaksi gue Bersyukur Gak nyangka Gak ada kata mustahil sih Pertanyaan selanjutnya dari Hamka Farhan Bang Jod kamu KM-nya Nemo udah berapa angka? Pertanyaan selanjutnya dari Crown MRF Kapan ke Lex-nya main lumpur tahun depan lah insya Allah ya Soalnya tahun ini Padat banget Jadwal touring segala macem Dan jadwal yang lainnya Alhamdulillah Tapi gue tuh memang lagi kepengen buat main tanah Karena ya buat apa Udah beli kayak Lex Tapi yang dipake buat tanah ya kan Nanti deh Tahun depan gue usahain Cari dulu Tempat ini udah ada modif juga Bentar lagi kelaro Ya update videonya nanti menyusul Itu udah gue prepare untuk persiapan buat main tanah Ya pokoknya tahun depan deh Pertanyaan dari Kiel Saragih Kerjanya apa sih bang Selain new youtube Sampai bisa beli cyber seribu Sunggihan Gak-gak bercanda Gue ada HD Supply Ada Fredo Coffee Shop Terus ada Ada-ada aja lah Alhamdulillah ya Pertanyaan selanjutnya dari Hadi Variandi Prediksi tahun depan Honda keluarkan cyber fast lift Gak lift very doang paling Gak ada updatean terbaru Tapi kalo memang ada updatean Feeling gue quick save Sama sleeper clutch Tapi kayaknya lift very doang sih Pertanyaan selanjutnya dari Van di MT25 atau Z250 MT25 Pertanyaan selanjutnya dari Mr. Timothy Udah ngopi belum? Belum Gue belum ngopi Lo mau beliin? Ya Gue tunggu Pertanyaan selanjutnya dari Savanna Alvaristi Kalo AGV Corsa atau Pisa Size Euro sama ASEAN Apa bedanya bang? Dari segi berat beda Sama dari segi sizing helmet Ini juga beda Kalo yang ASEAN lebih berat Kalo yang Euro lebih ringan Dari Raihans24 Motor adalah Pacar pertama Sakit gua Raihans24 Dari Wulenasri Apa arti touring bagi Bang Jody sendiri? Meditasi sih Gue kalo misalnya Menghilangkan penat Stress segala macem Ya riding Cuman ridingnya bukan kayak Riding kota ya Dulu iya memang Tapi lama-lama bosen Dan akhirnya Pelariannya adalah touring Dan dengan touring Gue bisa kayak menjernihkan pikiran Pikiran gue jadi makin bersih Karena sebelumnya kotor Maksud gua Kayak stress yang Kayak suntuk gitu ya Gue betul touring Kita tanya selanjutnya Dari rider Indonesia R15 atau MT15 Kan Jody Soalnya gue mau ambil nih Motor Tapi masih ragu Mungkin lebih tepatnya Kalo yang R15 Lebih oke kali ya Secara looks Maksudnya Pasti orang lihat Kayak Wih motor Sport nih Tapi kalo MT15 Kayaknya lebih fleksibel MT15 sih Ketima R15 Kalo gue pribadi sih Gue milihnya MT15 Soalnya Gatau ya lebih garang aja Dan dipake buat boncengan pun Lebih enak Lebih nempel Pertanyaan selanjutnya dari Om Fauzi Bang awal bikin channel Pernah gak sih Bang ada yang hujat Terus hujatannya Kayak gimana Ya Kayak gini mah Tiap hari juga gue ada Cuman Kalo gue ya Ada yang comment head Sekala macem Gue jarang sih Ngerespon Tapi sekalian ngerespon Terkadang kalo misalnya Gue lagi kayak Apa ya Bisa dibilang lengah gitu Atau gue lagi capek Terus gue baca comment head Terkadang Memang gue kadang Terus kayak ngerespon Tapi Itu hak-haknya mereka sih Karena internet itu kan Kita gak ada batasan Eh lu jangan komen ini ya Eh lu jangan itu ya Jadi itu haknya masing-masing Tinggal gimana Mereka Istilahnya bersosialisasi Dalam internet aja kan Tapi menurut gue Ya Kalo gue sih Biasa aja sih Terserah Kalian mau ngomong apa Karena pada dasarnya Internet itu adalah Tempat bebas Lu mau komen apa aja Mau berrekreasi apa aja Tapi Ya seenggaknya Lu bisa mempertanggungjawabkan Apa yang udah lu post sih Apalagi kita di negeri Indonesia Yang ada peraturannya Ada undang-undang ITN Jadi ya Itulah Tanggung resikonya sendiri Pertanyaan selanjutnya Dari Noval Cyber250RR Atau Ninja250R Kan gue belinya itu bang Pertanyaan selanjutnya Dari Zaki Permanen Kenapa jarang ke Fredo lagi Ya seperti tadi gue bilang ya Gue jadwal lagi Alhamdulillah lagi banyak Touring Event Segala macem Konten juga Youtube Segala macem Sama kerjaan yang lainnya Jadi gue belum bisa Mampir lagi ke Fredo Mungkin tahun depan Nanti gue akan main lagi Kesana Kita main lagi Tertemu disana Pertanyaan selanjutnya Dari Raffi2206 Kenapa sekarang Suka jual barang bang Gue tuh sekarang Lagi menerapkan hidup minimalis Ya mungkin terdengarnya Kayak aneh Segala macem Tapi Gue disini Lagi mencoba Untuk mengurangi hidup Hedonis sih Lebih tepatnya Jadi kayak Barang-barang yang istilahnya Tanda kutip mewah Sebisa mungkin gue singkirin Satu persatu Dan yang gue keep itu Adalah yang gue Gak gue jual Maksudnya Itu adalah barang-barang yang memang Ini penting buat gue Dan ini kepake Ketimbang gue punya barang ini Barang itu hanya sekedar suka Dan gak pernah dipake Lebih baik gue jual aja Siapa tau lebih Lebih berguna untuk orang lain Jadi kalo misalnya ada orang yang kayak Kenapa suka jualan Wah kurang duit Segala macem Ya itu tadi jawaban gue Tapi ya itu ya Minimalis Jadi gue hanya mempertahankan Barang yang memang sekiranya itu Penting buat gue Sama Hanya sebatas yang kayak Ya gue suka nih Jadi kayak lebih Apa ya Secara finansial pun juga Gak ngaruh-ngaruh amat Gitu Gak yang kayak Hidup boros Hedonis gitu Jadi Ah gitu lah Kepulanya Pertanyaan selanjutnya dari Rafli Danis Enak lah motor Kalex Apa Cereh? Bang Dua-duanya enak sih Tapi banyak yang bilang Kalex itu lebih fleksibel Buat dioprek-oprek Karena di karbu Tapi kalau Cereh Di ejeksi Cuman Untuk Segi standar Banyak yang bilang Kalex sudah oke Dan kalau Cereh Masih banyak ubahannya Yang harus Tiba Dirubah Supaya untuk menjadi Lebih enak Tapi kalau Kalex Suma sedikit Gitu sih Ya ini denger-denger aja Cuman Kalau teman-teman Ada yang punya opini lain Bisa sharing aja Di kolom komentar di bawah Gue open banget Gue buat diskusi Proyek selanjutnya dari Fariza Bang kalau buat pemakaian Lebih nyaman Ninja 250 Sebenernya Dua-duanya nyaman Untuk gue pribadi ya Karena gue memang pake Harian Ninja yang gak cuma Gue taro doang Gue pake samurita Enggak Itu motor gue pake Turi Iya Harian Iya Boncingan Iya Segala macem Iya Lebih enak Ninja 250 Di kolom kompulusi Dan irit juga Ternyata Jangan salah ya Maksudnya untuk Dua setengah Dua sender yang Terkini Itu Oke lah BBM nya Ya Dan memang Lebih fleksibel Karena mungkin Kalau dari gue pribadi Ya karena dia Setengah yang Gander yoke Lebih enak Dan lebih Modifable Ketimau CBR Tapi Ya itu Baik lagi ya Ke Apa namanya Aktivitas kalian Dengan motor Kalian ya Jadi Kalian tuh Beli motor itu Buat apa Gitu Kalau gue sih Dua setengah itu Ya gue pake Buat apa aja Terutama pas Beli Nemo itu Bukan cuma Sekedar buat Foto-foto Pertanyaan selanjutnya Dari Levin Moto Helm Array nya Udah fix Menggantikan sesuainya Bang Ya sebelumnya Array Tapi Yang sekarang Array Akan gue ganti lagi Pake helm yang Wait gue ambil dulu Ini dia Ini akan menjadi Helm tempur gue Ini adalah Helm experience juga Yang lamanya gue jual Kenapa ya Karena itu tadi Gue mencoba Untuk hidup minimalis Jadi Buat apa Punya lebih dari Satu gitu kan Helm experience Jadi gue jual Terus gue beli Yang baru yang ini Ini motifnya Yang hafe syarin Warnanya merah biru Ya merah biru Merahnya sih Kayak cenderung ke orang Tapi menurut gue Pas Matching So Ya Ini akan menjadi Helm tempur Di tahun 2020 Dan ya Paling segitu aja Untuk video KNA kali ini Semoga Ada pesan-pesan Yang bisa diambil Karena udah jarang banget Kan kita bikin Video KNA Jadi Ya paling segitu aja Selamat tahun baru Selamat berlibur Hati-hati di jalan Semoga sampai Tujuan dengan selamat Kita kembali lagi Di tahun 2020 Ya kalau begitu Yaudah Gue pamit Sampai jumpa di video berikutnya Bye FISH Pertanyaan dari FDLN Punya pacar kan Bang Pertanyaan satu itu dari Dadan M. Putra Om kapan nikah Sampai jumpa di video berikutnya